assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan melakukan shuttle huya re-efficient untuk bodinya sendiri ini menggunakan jetbus lima dengan balutan ini ya eh apa ya eh ACC yang sangat minimalis ya di sini hanya ada pipa di bagian tengah terus untuk velgnya itu menggunakan velg Alcoa yang tentunya sudah sangat menggece atau keren banget kalau pakai Alcoa itu pastinya mantep banget ya karena selain apa ya memperganteng dari busnya juga untuk ini temen-temen umur ban itu menjadi lebih agak sedikit panjang jadi bisa meminimalisir untuk ganti-ganti ban gitu ya karena seperti yang kita tahu untuk perjalanan itu kan biasanya panas ya dan itu membuat roda itu kan semakin ini tipis gitu ya apalagi menggunakan velg biasa gitu ya namun berbeda dengan velg aluminium kalau aluminium kan velgnya itu aluminium jadi untuk penghantar panasnya itu lebih baik dengan dibandingkan velg-velg besi biasa gitu ya dan karena ini sudah menggunakan Hino RM280 jadi untuk sasisnya juga sedes frame dan juga untuk bagian suspensinya ini menggunakan suspensi udara ya jadi sangat keren banget untuk suspensinya sehingga untuk kenyamanan dari penumpang itu enggak perlu diragukan lagi ya apalagi kan seperti yang kita tahu untuk sekarang itu di segmen pariwisata maupun akap itu banyak sekali operator bus yang menggunakan sasis Hino RM280 ini ya kalau dulu itu sebelum adanya Hino RM280 itu ada namanya RK260 atau RK8 nah RK8 itu masih menggunakan sasis leader frame atau yang menggunakan batangan sasis di bagian tengahnya dan itu juga masih menggunakan perdaun ya dan karena harganya yang ekonomis dan juga untuk perawatannya itu sangat mudah gitu ya jadi banyak sekali operator bus yang banyak menggunakan dari sasis Hino RK8 ya karena untuk pariwisata itu banyak sekali itu ya sebelum adanya larangan untuk RK8 itu menggunakan SD itu banyak sekali operator bus yang membuat SKD dari Hino RK8 bahkan ada juga itu karuseri yang memotong dari sasisnya dibikin space frame-nya dan juga ada juga yang membuat modifikasi suspensi udara tuh salah satu apa ya modifikasi dari sasis RK8 gitu nah sekarang itu RK8 itu sama seperti Hino RM ini ya teman-teman namun untuk sasisnya kalau nggak salah masih space frame eh bukan space frame ya leader frame terus untuk apa apa suspensinya itu masih menggunakan per ya atau perdaun gitu ya jadi untuk maksimalnya itu menggunakan bodi MHD atau HDD ya jadi seperti itu teman-teman berbeda dengan yang RM ini sudah yang lengkap ya sudah air suspensi gitu ya terus dilengkapi juga dengan space frame jadi lebih paket lengkap ya karena seperti yang kita tahu kalau pabrikan dari Eropa seperti Scania Volvo plus Mercy itu kan biasanya mahal ya jadi Hino salah satu alternatif dari operator bis gitu teman-teman walaupun ada juga sasis dari cina seperti dong feng terus ada juga Golden Dragon itu kan masih jarangnya digunakan di Indonesia gitu ya dan untuk RK maupun RM ini sama-sama menggunakan ini ya 280 ya malah lebih tingginan di di Rn ya kalau dulu itu Rn 285 kalau sekarang malah diturunkan di 280 saja teman-teman dan dulu itu RM sempet ada namanya Hino RM380 ya kalau nggak salah itu hanya ada satu PO yaitu PO harapan daya ya karena gas powernya yang begitu besar gitu ya itu membuat agak boros untuk bahan bakarnya gitu teman-teman jadi operator bus itu yang di Indonesia yang pakai hanya ada di harapan jajah gitu ya teman-teman dan ini kita akan mencari tempat pemerintian ya sekaligus untuk mahkiri pada video perjumpaan kali ini dan terima kasih yang udah menonton dan terus men-support saya dalam membuat video gitu ya dan ada kekurangan atau salah kata-kata salam naaf akhir kata saya Fabricepten channel wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam busit mania selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati